Bapak Abadi kita mau apa namanya ini mau beli Ini berapa bu semuanya bu Dijual berapa biasanya? 5.400 yaudah kita borong lah Bapak Abadi mau borong katanya Kita harus mengisi stamina Supaya bekerja dengan baik dan semangat selalu UMKM lokal ya dan juga membeli hasil pada UMKM lokal Ibu-ibu yang sangat jenis ini Woi luar biasa mantep jiwa Udah bu dibungkus aja aman aja 10an ya pak Bapak ditambahin lah ini saya punya ini Bapak Biar bu Suginya bawa motor lah Iya pak Woi kalau nggak bawa motor Luar biasa Udah langsung aja dimasukin aja semuanya 10 sepuluhnya nggak 10 sepuluh gini lho pak Nggak nggak apa-apa dimasuk soalnya kita mau kasih warga yang mati Ini saya sumbang juga Nggak Ada plastik nggak bu dimasukin langsung di plastik aja bu Plastik besar semuanya aja digabung aja Ini kan nggak banyak isinya Digabung aja bu semuanya Ada plastik besar kah? Digabung aja sama bu Mbak Lasri Ada mangkok kak? Baskom kak? Tunggu taruh ini semuanya nih Biar cepat ibunya Ini ya kalau ayamnya pak ada dimasukin kandang seperti ini Itu dimakan uloh pak Telurnya dimakan monyet Ya kebetulan bang memang keadaan situasi lokasinya Di dekat pinggiran sungai ini Maka masyarakat untuk memelihara ternak ayam Harus ngandang Maupun itik Ya kan harus dikandang dengan baik Iya Kenapa demikian? Ya tadi tuh banyak binatang yang melata Baik itu ular, biawa, ya kan Jadi memang harus hati-hati Apalagi bang kalau dia masyarakat ini Yang seperti di program oleh togease Kalau jadi mau dibantu ternak bebek Nah itu sangat waspada Karena bebek itu hobinya nenek Tidak maksudnya Kedengan mereka sudah tinggal di lokasi Mereka sama-sama beraktivitas Itu bisa diminimalisir Ya Kalau memang betul-betul ditinggali Ya kan banyak masyarakat yang tinggal di sini Ya akhirnya barang-barang begitu Yang datang akan menjauh dengan sini Iya betul sekali Nah ini kandang ayamnya nih Ayam kampung Ini ibu lastri Barang bu Langsung aja bu Ditaruh semuanya bu Nah laris manis Ditaruh semuanya bu Berhubung oleh Konsentrasi Sejar Ya Karena dia menghitung Hanya bisa Agustrasi Ini kan Dicoba dulu Ode-ude-ude-nya bu G Mari bu Ode-ude bu Ibu jawa juga Bugis Sunda Sunda Sudah mana Benda bapaknya jawa Oh gitu Terima kasih ya pak Sama-sama ibu Bawa 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 Jadi Jadi Ngapak ya Ngapak Jadi Nyongkek Bisa Bahasa Sunda Saget Bahasa Ngapak Juga bisa Kalimantan Mama Dari Transmigran Anak Transmigran Sunda Untuk Keturunan Murni Oh Nenek Buyut Saya dulu Zaman Belanda Di bawah Belanda Ke Burnio Sini Menikah Sama Burnio Pulang Jawa Lahirlah Mama Saya Kalau Bapak Saya Orang Pati Saya Juga Orang Migrasi Di Daerah Pimpin Daerah Pimpin Panca Agung Survivor Luma Transmigrasi Di lokasi Ini Dan Mbah Sugi Asal Gunung Kidul Yogyakarta Oh Ini Apa Mbah Mbah Putri Nangka Mau Buat Sayur Bikin Sayur Bikin Sayur Mantap Ketemu Pak Marlan SP2 Belanja Sekalian Masa Baik Survivor Nah Ini Lahan-lahan Yang Sudah Sebagian Ditanggul Sebagian Akan Terus Dilihat Apa Yang Kita Perbaiki Di Lahan-lahan Mereka Terima kasih Dukung Terus Youtube Channel Asian Survivor Mengabarkan Dari Pemukiman Transmigrasi SP10 Dan Luar biasa Kita Akan Terus Mengabarkan Dari Lokasi Ini Jangan Lupa Dukung Youtube Channel Kita Asian Survivor